selamat petang teman-teman hari ini aku juga mau kerja aku masuk jam 4 ya guys tapi cuaca di luar ini badai salju lagi guys ya ini aku mau balikin ya eh gak tau nih bener-beneran jalanan tidak terlalu licin ya guys tadi si bubu juga tadi mau aku lanterin dia bilang gak usah karena ini badai salju lagi nih kita lihat di luar nah ini guys cuaca di luar seperti ini ini mobil truk ngapain berdiri disitu ini mobil pada parkir sini ini sini untuk pemandangan nih ini tugas di luar badai sekali ini menunjukkan cuaca menunjukkan kurang lebih itu ya minus bisa sampai 17 guys ini bikin jalan licin guys ini kurus pelan-pelan nih kurusin dulu ya dong kurusin dulu kacanya nih biar bisa jelas seperti ini guys keadaan sekarang padahal kita menurut ramalan sih sekitar 40 hari lagi dekat E-Spring eh gue rasa sih masih jauh ada mobil BMW ini semuanya tutupan mobilnya makanya gue gak suka sedan tuh karena dia gak ada wipernya aduh ini apa itu guys dia gak ada wipernya guys kalian bisa ngeliat gak sih anginnya tuh terbangnya seberapa kenceng tuh nah kalau udah kayak begini guys ya sebenernya tuh lebih enak naik public transportation gitu loh cuman nunggu bisnya itu yang susah banget ya gue aja hari ini sebenernya males banget kerja ya kalau udah cuaca mending-mending gini guys aduh aduh mau lurus ya yang kadang yang gue raguin itu kadang orang suka lupa kalau sekarang nih lagi badai lagi orang ngedrive-nya main slow nong aja nih 2 jam 4 pelan-pelan banget seluruh tadi bilang ngedrive-nya pelan-pelan nah ini cuaca di luar guys sekarang ini jam 3 sore ya bisa kelihatan gak sih ini wipernya kematian dulu deh kalau gak dimat dari mobilnya mobil aja sampai begini tuh guys ya beginilah guys hidup di kanada tuh tidak seperti semudah yang kalian bayangkan gitu kan sebenernya kalian kalau di Indonesia sudah merasa nyaman sudah merasa cukup stay di Indonesia aja emang sih keadaan di Indonesia tuh bukan karena iklim atau cuacanya tapi karena suasananya gitu guys ya di kanada tuh sih betah banget ya walaupun winternya malah seneng guys punya 4 winter kayak gini nih 4 season gini jadi lu gak terasa gitu loh dalam setahun tuh cepet banget berlalu ini harus penontonan nih guys tuh aku motong jalan nih lewat jalan apa tanah kusir guys kuburan kebayang gak sih ini sebenernya dinginnya tuh cuman ini sih gak tau di dashboard aku sekarang 4 degree ini snownya tuh dari tadi pagi loh guys videonya kameranya aku pantau ke jalan ya biar kalian bisa lihat ya seperti apa sih keadaan di jalan tuh gitu nah kalau begini baru daripada pelan-pelan nyetir ya guys untung aja kemarin baru-baru yang lama itu jalannya sudah bersih ya guys itu kesibukan orang tuh nyaruh-nyaruh salju ini kebayang di Alberta gimana kalau provinsi yang lain seperti di Newfoundland Nova Scotia yang istilahnya snownya itu lebih parah nunggu pelan-pelan panggung ini hijau lagi ini walaupun hijau gue harus belan-pelan karena kita gak tau ya jalan yang di-slippery atau licin kalau besok snow lagi nih udah nih positifnya apalagi kalau besok misalnya apa minusnya drop sampai minus hampir capai 20 itu jalanan pasti licin banget guys ada jalan seperti ini guys ini khusus begini aja ya biar kalian bisa lihat seperti apa ini sih gue yang merasain apa sih istir yang merjelok-jelok gitu dulu gue pernah nonton film mengenai suatu salju gitu itu di gunungan gue bilang ih gila ya dia tuh perangkat di salju gitu dalam mobil gue bilang ini bener-bener nih ada kayak begini ini sampai salju dia tuh gak bisa keluar dari mobil karena ketutupan salju gitu loh pasti mereka bermenginep gitu loh jadi lagi camping di dalam mobil stuck gak bisa keluar pintu nih gue bilang seti banget ya dan ternyata memang itu tuh emang kajak gitu makanya kalau dia begini nih ini si buku aja kemarin tadi gue suruh pake jaket gue pake tug gue ya pokoknya sebisa mungkin supaya warm gitu ini kalau gue kerja di tempat satu lagi kayak di river ini gue males banget nih soalnya ngedracknya di highway highway kalau lagi di east north sudah begini aduh males banget nih bu ini kalian pasti bosan yang lihat salju video salju ini ya komen dong kalau bosen biar gue gak usah bikin lagi nih video-video ini cuman gue seneng aja gitu ngasih tau kalian begini lah keadaan gue yang gue hadapin setiap hari kalau lagi snow gitu loh snow itu gak berarti misalnya lo berhenti kerja atau lo gak kerja kalau lo gak kerja dapur lo gak nyala dong chin nyetoh gitu ini liat dipandang aja ini kalau di highway nih itu wicu tunggu dulu ini yellow nami yellow tuh 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 gue wuh liat tuh guys wuh angin-anginnya ini gak kau tangkapin kamera ya tuh liat tuh itu orangnya itu orang ngapain sih kleksong-kleksong gak sabar kenapa ya eh asli ini bentarnya by the way gue gak pasang cover gak nah ini baru nih mulai tuh setir gue oke loh oke loh ya gue harus pasang cover deh karena apa karena gue pulang nanti jam 12 malem ya berarti kalau ini snownya seharian ini mobil gue tuh akan tertutup snow seperti mobil DM tadi tuh dan gue harus nyaruh-nyaruh kacanya karena paling penting tuh kalau dalam bermobil itu kaca depan bawa bin sil tuh kalau untung gue beli itu ya jadi gue beli itu jadi terselamatkan gitu jadi gue gak usah serok-serok karena itu juga menghemat wiper karet wiper kamu tuh karena kan kalau misalnya frozen kaca depan kamu itu dia itu jadi blade gitu kepotong gitu loh karet-karetnya makanya suka bin sil nya itu gak bersih pas lagi dia dinyalain makanya kalau misalnya setang sekali atau dalam sekali itu lebih baik karetnya itu diganti ya for your safety guys kalau ini kan bersih nih karena gue baru ganti tahun lalu gitu loh tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba pas summer itu gak terobes sih ya gue ganti lagi murah kok cuman sekitar 30 dolar gitu yang asli dari Lexusnya itu ya kalau gak dari Lexus bisa sih cuman gue gak tau masangnya bo aturan sih gampang gue gue buka di youtube sih gampang tapi gue liat tipe untuk Lexus tuh harus harus cari tipe nya gue liat gak ada di kandilin tire karena dia beda dari regular wiper mobil biasa gue gak ngerti deh nih orang ya udah jelas-jelas no gitu masih aja nge-boot speed gitu loh speed up gue bilang santai aja bu ntar kalau udah nabrak aja udah kita kan ini gak tau nih mana jalanannya tuh mobil yang son atau perang ajar banget main motong mobil di depannya oh my god shit i have to take a nah ini nih guys nih kan jalannya mengecil nih tuh orang-orang kesin juga sih yang untung belakang gue tuh mobilnya agak ada cara jadi kesin di lindung langsung cuy dan efek dari snow yang apa sih yang dingin banget ini makanya jalan-jalan kayak di negara yang snow-nya parah kayak di kanada rusia atau di amerika negara bagian amerika yang punya snow-nya parah itu pasti jalannya retak-retak kenapa karena walaupun mereka perbaikin setiap tahun ya di paving lagi ntar itu retak lagi guys makanya kebayang gak selugos jalan aja yang aspal yang kulitnya tebel itu bisa retak apalagi kulit kita gitu loh makanya sini nih jalan tuh gak ada gak ada istilahnya mulus kecuali kayak di highway di highway gitu kan di highway tuh mereka maintain terus gitu loh tapi kalau misalnya jalan-jalan perumahan lu masuk komplek apalagi kompleknya tuh yang gak ada kondo fee gitu loh jangan harap tuh jalannya mulus dan jangan harap pas lagi musim hujan eh musim hujan pas musim snow itu bakal lancar di keluar dari garasinya karena timbul snow gak ada yang bersihin makanya kenapa kebanyakan sini townhouse atau kayak rumah-rumah yang ada komplek itu tuh mereka suka ada yang kayak istilahnya kondo fee ya itu tujuannya untuk memperkerjakan orang untuk bersihin sidewalk untuk bersihin main roadnya mereka karena kalau misalnya jalannya gak mulus itu loh jalan di atas itu susah guys serius ini kalau dibersihin aja nih mereka akan ditaruh pasir taruh gravel gravel itu kerikil sama garam supaya jalannya gak licin nah liat tuh mobil sebelah gue kiri depan tuh kan mobil support dia aja jalannya pelan-pelan gue aja ini speednya paling masimum 40 30 eh 40 50 ini sekarang gue 50 tuh kayak gitu kan bisa aja udah nginjek-nginjek kerem ngasih kode tuh depan tuh gue mau berhenti dia tuh mainin remnya tuh tuh semua mobil-mobil ini nginjek kerem semua nih pada mainin rem supaya ngasih tau mobil di belakangnya hey gue mau berhenti loh so keep you distant ya kan jangan terlalu dekat dengan bumper gue belakang gitu loh padahal kita bisa ngeliat dari rear mirror ini ya kaca belakang ini ya kadang ada ada apa nih ngedrive orang yang gak mau jaga jarak gitu loh padahal dia udah tau ini sangat membahayakan dan itu standar disini juga ngedrive kalau pas winter itu harus kasih jarak gitu loh tuh liat deh guys snownya kan keliatan kan nah makanya kalau enak naik bus itu yaudah tinggal duduk manis duduk cantik yang penting kalau naik bus itu atau abduk itu yang penting kayak gue kayak gue dulu tuh gue tuh pakai baju layer terus yang pasti gue pawa botol plastik ya atau something container ya kalau gue mau kencing gitu loh nah ini nih gue gak bisa motong sebelah kiri gue tuh lagi padat gue gak bisa lengkap aja guys sabar aja menunggu disini tuh gitu sabar 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 dan tunggu tuh jalan lagi cuman nih gue salut ya mengendara di kanada tuh orangnya tuh mereka tuh ya bedalah apalagi kalau untuk orang yang baru pertama kali mengendara ya belajar ngetir mereka akan comfort disini tapi kalau baru pertama gak ngetir lo ngetir di Jakarta atau di Indonesia waduh walaik salam deh aduh berhenti lagi nih berhenti lagi tapi gue bingung ya ini mobil gak ada kaca belakang ya gak tenang guys dia ada kamera kok kameranya tuh dimana ya gue gak keren soalnya waktu gue pernah liat di dashboard di portus mamangnya itu dia punya kayak skill gitu bok jadi ini kalau porsi mundur tuh kayak ada layar gitu guys disini nih ya gaji-gaji supir lebih kayak gitu tuh gede cuman bisa 25 dolar sampai 30 dolar tergantung masa kerja aduh kalau udah semua begini ya oh minas 3 guys sekarang ini dashboardnya udah update mengenai gue harus masang ini nih bin seat cover nih bin seat gue harus tutup sekarang nanti pas gue pulang kerja ini gue masuk jam 4 dan gue berangkat sekarang jadi gue lebih baik berangkat early duduk-duduk cantik ya kan di hotel ya kan manja ini sebelah gue yang kuning ini yang kuning Thai ini school bus gak tau ya school bus emang mereka desainnya kayak gini ya emang desain khusus buat anak-anak biar anak-anak tuh bisa ngapyak kali ya kalau school busnya cantik-cantik kalau di Amerika juga sama bentuk bodinya kayak begini dari dulu gak pernah dirubah di school bus dan kalau lo ya bisa dapet izin ya atau lo dapet pekerja sebagai school bus itu lumayan bo gajinya makanya tuh disini di negara-negara kayak gini school bus sekerja-kerja kasar gitu malah mereka pendapatannya malah gede aduh ini school busnya ngebut banget sih mepet-mepet lagi aduh gue jaga-gajar berarti aja takut bisa dapet-dapet kayak gitu school busnya ngebut banget kalau gue bilang sih harusnya udah pelan-pelan ya jangan buah nonton saya cekin-teman gue cekin-teman tuh gue cekin-teman tuh gue cekin-teman tuh dia sampai 60 diberarti ini aduh pengen banget aduh kemarin padahal gue pengen cuci mobil bu gue bilang bububu sini gue cuci mobilnya gue bilang ke bubbles bayar 50 dolar inside out gitu bersihin detail gitu kan tapi pas gue liat ramah cuaca oh my god enggak jadi bububu karena besok bakal ada snow oh really iya gue udah lah ntar aja deh udah-udahan minggu depan cuaca agak warm-warm si bububu kalo suruh nyetir bisno dia bilang no i prefer taking a bus apalagi kan karena kerjaan dia tuh dia lewat highway kayak gitu loh gue juga bisa ngerti makanya kalo snow gitu kalo gue off bisa mungkin mendingan gue ngedrop dia sih hasil lah gue gitu loh gitu kalo mau nyetir pagi-pagi gitu nyetir kah dia harus ngeliat kiri kanan apalagi pagi-pagi tuh orang in rush gitu orang pengen cepet-cepet gila ya nih gue ini kalo ngeliat orang ini kayak seriously tapi ngeliat HAINA kett Sekarang sudah jam 0.00 Kurang lebih hampir 15 menit lah Gue nge-drive dari tempat tinggal gue ke sini Itu orang-orang pada Bersin mobilnya nih guys Putih-putih melati Alibaba Amir ada Hingga kiyo Ini gue harus parkir Sampai mobil temen gue gini Jadi gue bisa pasang Insel gue Gue gak parkir tempat biasa guys Karena gue mau pasang benset ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!